Ketika saya di Jambi, dia selalu memberi saya Iced tea, watermelon, rice, dan koneksi internet Ya, ya, orange car wash Orange car wash Always here, Kathleen In Solo Jogja Seperti ini, ini ada meja kecil untuk berdua Dan di sini juga ada meja besar Misalnya mau makan siang di sini, makan malam di sini, atau sarapan di sini dengan view laut Tuan-tuan bisa lihat Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, saya ucapkan Sugeng Rawo, selamat datang Perkenalkan saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta, dan saya tinggal di Spanyol Dan untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, dan juga belum menekan tombol lonceng notifikasi Please ditekan tombol-tombolnya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dewi Pobo Channel Hari ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana keadaan tempat tinggal kami Di sini, di Soto Grande yang kami tempati saat musim panas Bagaimana keadaannya setelah satu tahun tidak kami kunjungi, teman-teman Karena kami ke sini hanya kalau musim panas saja Langsung saja kita cek dan re-check keadaan tempat tinggal kami di Soto Grande Ini adalah pintu keluar, kemudian di sini ada tas yang ini saya bawa dari rumah di Kasteon Kemudian di sini juga sepatu dan sandal yang saya bawa dari Kasteon juga, teman-teman Dan ini payung untuk di pantai Nah, seperti ini teman-teman masih berantakan Ini ada tas saya, ada topi Ini topi saya tinggal di sini dari tahun kemarin Ini itu saya bawa dari Kasteon Kemudian di sini ada meja Terus kamar, teman-teman masih berantakan juga Baju kotor belum saya cuci karena kebetulan mesin cuci rusak Dan kita baru beli, baru datang besok mesin cucinya Kemudian ini barang-barangnya yang saya bawa Peralatan rambutnya Matilde dan saya yang saya bawa dari Kasteon Juga belum sempat dibongkar, baru saya taruh di sini saja Dan ini tempat tidurnya Tadi malam saya sudah tidur di sini Di sini lemari Baju baru saya masukkan Belum saya rapikan Jadi tidak usah dilihat ya, teman-teman Ini ada novel Karya kakak saya Banyak yang bilang novel ini bagus banget Ini bestseller, teman-teman Cuman Saya repot banget Jadi saya belum sempat baca Dan kalau summer Biasanya kalau malam sebelum tidur Saya ada waktu Jadi saya taruh di sini untuk saya baca Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan novel ini Teman-teman bisa langsung mengubingi kakak saya Nanti saya berikan linknya di bawah ya Ini banyak yang bilang Ini novelnya bagus dan banyak pesan moralnya Dan bahasanya ringan dan sopan Kata mereka Saya sendiri belum pernah baca Itu teman-teman Oh ini ada uang Tadi pagi mau sarapan keluar Tidak jadi teman-teman Terus di sebelah sini Ini ada bukanya matinde Setiap malam Membaca satu cerita Jadi di sini ada 365 historias Jadi 365 hari dalam setahun Setiap malamnya itu Dia membaca satu Lalu Teras juga Saya malah belum Belum lihat teras sama sekali Untuk Balkoni Di kamar ini seperti ini Kayaknya teman-teman Ya masih berdebu banget tuh Dan Di bawah tuh lagi dibikin Baru Tahun kemarin Tidak ada Tapi tahun ini mereka bikin bangunan baru Tadinya ini parkiran teman-teman Jadi kayaknya parkiran bakalan Chaos Tahun ini Karena tempat parkirnya ini diubah Jadi tempat seperti ini Kemudian Oh iya Halo ini View dari Balkoni kamar Laut Mediterania Terus Saya ajak teman-teman Untuk melihat Dari sini Ini ada kamarnya Matilde Di sebelah sini Ini teman-teman Kamarnya Matilde Belum Terima malam dia Belum tidur di sini Dan masih Masih Apa namanya teman-teman Masih berantakan Bukunya Matilde Juga belum disusun Ini ada Komputernya Nacho di sini Ada buku-buku juga Di bawah Terus view kamarnya Matilde ini Laut juga Sama Dan ini ada lemari Di sini Teman-teman Masih di kantong plastik Belum dibongkar Mungkin nanti saya bongkar Terus Kesini Ini ada Kardus makanan Dari Novery Yang belum sempat Saya buang juga Kemudian Dapurnya masih Apa namanya teman-teman Tidak terlalu Berantakan Tapi cuman Belum bersih Dari debu-debu aja Kemudian Kulkas juga Masih kosong Isinya baru Makanan dari Dan minuman Dari Novery Karena hari ini Rencananya kita Mau makan di luar dulu Dan nanti sore Baru kita akan Belanja Gitu Teman-teman Ini dapurnya Seperti ini Dalamnya Ada beberapa Makanan sih Yang saya bawa Dari Dari Kasteon Kalau yang Di sebelah sini Ini juga Makanan dari Sebagian dari Kasteon Sebagian dari Novery Lalu Di sini Ada Barang Dari gudang Yang baru Saya Naikkan Dan belum Saya bongkar Juga Jadi Lumpanya rapi Cuman Masih banyak Debunya Dan ini Ada Gitu Teman-teman Terus Kamar mandi Kita lihat Kamar mandinya Gimana Ini kamar mandi Saya Barang-barang Di kamar mandi Juga Masih berantakan Mohon maaf ya Teman-teman Kamar mandi Ke toilet Gitu Kemudian Di sini Kayak utility Tapi utility Teman-teman Normal Tempat bersih-bersih Pemanas air Di sebelah sana Dan sebagainya Ember Di atas Terus Untuk Toilet yang satu lagi Karena kita ada dua toilet Ada dua kamar mandi Kita lihat ya Seperti ini Sama Yang dipakai Biasanya dipakai Kalau cuma ada tamu aja Jadi Tidak terlalu Tidak terlalu kotor Teman-teman Seperti ini Saya tutup lagi Matikan dulu lampunya Terus Ini untuk Meja makan Di sini Alas meja Segala macam Belum saya pasang Teman-teman Box Apa namanya Belum saya bongkar juga Ini untuk bikin paya Belum saya bongkar Ini alat-alat pantai Di sini Belum saya bongkar juga Kemudian ini Alat Saya untuk mencari uang Apakah itu Nanti teman-teman bisa melihat Kalau Ketika saya bongkar Dan di sini Tempat tidur Tamu Atau biasanya Kalau lagi Terang bulan Saya suka tidur di sini Sambil melihat Bulan Dan suara ombak Teman-teman Nih Karena Pemandangannya adalah Laut Mediterania Perbatasan laut Mediterania Dan laut Atlantik Seperti itu Yang di sini lumayan rapi Karena Memang ini yang paling jarang Di Terus Living roomnya Saya juga belum pasang Ini apa namanya Cover Untuk Sofa Karena Biasanya Matilia suka Biasa anak-anak suka Mewarnai segala macam Saya takutnya nanti Manca Manca itu Apa namanya Kena Sofanya Dan karena dia sekarang Ada burung Teman-teman Kalau takutnya Kalau pas burung dilepas Dia kotor Ada burung Nube di sini Teman-teman Kalau ada burung Harus selalu Dibersihkan Karena Makanannya Mencar kemana-mana Gitu Teman-teman Jadi ini penampakan Living room Masih berantakan Tapi Sudah bisa ditempati Walaupun masih berantakan Dan kayaknya Saya mau ganti Ini juga Karena Ini udah gulung-gulung Teman-teman Terus teras Teras ya Ini teras Di sebelah kiri Seperti ini Ini ada Meja kecil Untuk berdua Dan di sini juga Ada meja besar Misalnya Mau makan siang di sini Makan malam di sini Atau sarapan di sini Dengan View laut Tuan-tuan bisa lihat Di sini ada Jemuran yang Tidak saya lipat Karena kemarin Saya pakai Untuk jemur Baju renang Yang mati Terus Di sebelah sini Ini saya tutup Teman-teman Tapi kadang-kadang Kalau cendelanya dibuka Ini bisa Jatuh tutupnya Karena di sini Anginnya kenceng banget Dan Di dalamnya Ada tempat untuk Olahraga kecil-kecilan Olahraga tipis-tipis Teman-teman Dan ada Kursi Kalau ada tamu Mau makan di luar Ada tambahan kursi Dan juga ini Kursi lipat Yang bisa Kita bawa Ke pantai Teman-teman Itu Keadaan Rumah kami Yang kami tinggali Selama Musim panas Ini rumahnya Tidak mewah Tapi bisa kita gunakan Rumah sederhana Dan saya suka Rumah ini Karena rumah ini Nuansanya berbeda Dengan rumah Yang ada di Montornest Dan juga rumah Yang ada di Kasteon Kenapa? Karena rumah di sini Lebih simpel Kalau musim panas Melihat Teruangan yang Kosong begini Rasanya Adem Teman-teman Tapi kalau musim dingin Saya lebih suka rumah Yang agak lebih Full isinya Jadi Kayak ada Rasa hangatnya Lebih terasa Kalau ini Lebih Lebih plong Barang-barangnya Tidak terlalu banyak Begitu teman-teman Keadaan tempat tinggal kami Di sini Di musim panas Semuanya Secara general Dibilang rapi banget Enggak Tapi Tidak terlalu berantakan juga Cuman Memang agak sedikit Sedikit berdebu Tidak terlalu berdebu Kenapa? Karena ini di lantai 15 Jadi lantainya tinggi Biasanya Kalau semakin tinggi Lantainya Degunya akan semakin Berkurang beda Kalau misalnya Di lantai bawah So Saya beres-beres dulu Sekarang mau bongkar-bongkar Barang-barangnya di kardus Dan sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Tetap selalu Jaga kesehatan Dan tetap Selalu menjadi Iri sendiri Sampai jumpa Bye Kita mau input mati Lihat teman-teman Langsung kita mau makan siang Hari pertama di Sotogrande Kami gak punya makanan Sama sekali Dan belum ada bumbu-bumbu Untuk masak Jadinya kita memutuskan Untuk makan Di restoran lokal Di sini Tapi sebelumnya Kayak mau jemput Matile sekolah dulu Karena Matile hari ini Sudah mulai Masuk sekolah Summer Dia di sini Kita mau jemput Dan setelah itu Kita langsung mau makan siang Iya, iya Orang Car Wash Orang Car Wash Always Jogja Oke teman-teman Saya jemput Matile dulu ya Apa kabar? Tidak 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 Hai teman-teman Kita di wilayah ini Pada sekadero di Andalusia, Matilde akan ke sekolah setiap hari pada hari Mungin ke Friday dari 9 hingga 2 ada banyak teman-teman kurma juga ternyata bisa lihatnya sudah apa-apa? Matilde lapar karena di sekolah kan ada ada renangnya jadi dia lapar banget habis berenang keadaan enak sup untuk matile sup telur dan saya salmoreko menu kedua teman-teman, ini kroket telur, kentang ikan ini punya matile, ikan kentang, dan sayur dan punya nacho, daging, dan juga kentang, ini untuk mana keduanya kita coba ya teman-teman coba dulu ininya kroketnya, pakai tangan aja enak menu penutup teman-teman saya semangka nacho, nacho juga semangka saya ingin melihat video ini dan menunjukkan kepada teman-teman di Jambi ini teman-teman yang menjelaskan semangka semangka ini teman-teman di Jambi ini sangat bagus saya teman-teman saya, teman-teman yang terlalu dihambi tinggal di Jambi teman-teman yang terlalu dihambi es krim tempatnya baik teman-teman udah selesai makannya sekarang kamu bayar soleyo gracias jadi satu menu tadi per orangnya kola gracias per orangnya 10 euro atau serik sekitar 165.000 hitungannya murah banget jadi tadi tiga orang 30 euro teman-teman panasnya luar biasa sekarang kita mau mampir belanja karena kulkas benar-benar kosong beda papa yes going to stop over in soto en mercadona no ya enak hai 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 oh padamnya kayak kalau uh panas 23 derajat celsius Baik teman-teman Kami belanja dulu ya Dan sekian dulu video hari ini Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Dan tetap jaga kesehatan semuanya Bye-bye Bye semuanya Jangan lupa subscribe Kita belanja dulu Jangan lupa subscribe